Selamat datang di pertemuan ke-9 minggu lalu, pertemuan ke-8 kita telah melihat tentang analisa titik di mana kita sudah melihat soal yang sederhana yaitu sumber tegangan terbrown dan soal yang lebih kompleks di mana terdapat sumber tegangan ambang Hari ini kita akan melihat analisa mesh atau loop Analisa loop adalah suatu teknik analisa kedua untuk menghitung tegangan dan arus dalam sebuah rangkaian Ingat kembali dalam analisa titik bahwa pada tegangan, anggap tegangan titik sebagai variable yang tidak diketahui kemudian KCL akan terpenuhi secara otomatis Tulis semua arus cabang sebagai fungsi pada tegangan titik tersebut dan gunakan KCL untuk membuat persamaan linier Sedangkan pada analisa loop atau mesh kebalikannya, kita menganggap arus loop sebagai variable yang tidak diketahui kemudian KVL akan terpenuhi secara otomatis Kemudian tulis semua tegangan cabang sebagai bentuk fungsi dari arus loop tersebut dan kita akan gunakan KVL pada setiap loop untuk membuat persamaan yang linier Untuk sebuah rangkaian planar yaitu rangkaian yang dapat digambar pada sebuah bidang data tanpa ada persimpangan pada cabang maka loop dapat dipilih sebagai mesh Pada setiap loop, diasosiasikan sebuah arus loop yang berputar di dalam loop tersebut Ini adalah suatu konsep imajinasi atau bayangan yang kita gunakan pada analisa loop Arus cabang sama dengan jumlah arus total dari arus loop yang terjadi pada cabang tersebut IAB sama dengan I1-I3 ICD sama dengan I3 dan IBE sama dengan I2 tambah I4 mengacu ke gambar di atas Di sini KCL terpenuhi secara otomatis Oleh karena itu, tegangan cabang dapat ditulis sebagai fungsi dari arus loop tersebut dan tulis persamaan KVL untuk setiap loop di mana jumlah persamaan sama dengan jumlah arus variable yang tidak diketahui Berikut contoh, untuk satu variable tadi ketahui kita diminta untuk mencari I1-I2, VL, dan daya yang terserak oleh RL Langkah pertama adalah I2 diketahui Minus 0,5 I1 yang tidak diketahui Kemudian langkah kedua kita cari jumlah tegangan pada loop pertama menggunakan KVL dan hukum Ohm Kita dapat persamanya Dan I1 kita dapat hitung langsung adalah 0,1 Ampere Lalu kita cari VL Tegangan di L VL menjadi sama dengan 24 Kemudian langkah keempat kita dapat menghitung P daya daripada L atau sama dengan 14,4 kuat Berikut ini adalah sumber arus di dalam sebuah loop Untuk sumber tegangan floating tidak menjadi masalah pada SMS Kemudian sumber arus di dalam sebuah loop Dalam hal ini adalah pada loop yang ketiga 0,75 Ampere Kita diminta untuk mencari I1, I2, dan I3 Maka langkah pertama adalah I3 diketahui Minus 0,75 I1, I2 tidak Diketahui Kemudian langkah berikutnya kedua Jumlah tegangan pada loop pertama Kita tulis rumusnya dalam persamaan satu Kemudian langkah ketiga Jumlah tegangan pada loop dua menghasilkan persamaan dua Kemudian kita selesaikan I1 dan I2 Kita dapat I1 sama dengan minus 0,1 dan I2 sama dengan minus 0,7 Ampere Berikutnya adalah contoh sumber arus yang berada di dalam dua loop Nah untuk ini dalam analisa titik ketika terdapat sebuah sumber tegangan ambang maka kita perlu berhati-hati karena arus yang mengalir melalui sumber tegangan ambang tersebut tidak diketahui Analogi yang sama terjadi pada analisa loop yaitu untuk sumber arus yang berada di dalam dua loop Tegangan pada sumber arus tersebut tidak diketahui Solusinya kita ambil tegangan tersebut sebagai variable baru yang tidak diketahui Kemudian tulis persamaan KVL-nya Tambahkan batas pada arus yang mengalir melalui sumber arus tersebut Kemudian cara lain adalah menggunakan super loop Contohnya adalah pada gambar berikut ini Kita diminta untuk mencari I1, I2, dan I3 serta daya yang terkirim oleh sumber tak tergantung Kalian perlu perhatikan untuk menggunakan referensi atau acuan yang disesuaikan dengan sumber Hal ini akan memudahkan pencarian daya terkirim Langkah pertama adalah jumlah tegangan cabang pada loop 1 menghasilkan persamaan 1 Langkah kedua adalah jumlah tegangan pada loop 2 menghasilkan persamaan 2 Langkah ketiga adalah jumlah tegangan cabang pada loop 3 menghasilkan persamaan 3 Kemudian Tulis persamaan dengan batasan untuk sumber arus tergantung Jadi kita dapatkan persamaan 4 Perhatikan agar kalian dapat memahaminya dengan seksama Jadi gunakan pause jika kalian perlu untuk mempause video ini Kemudian Langkah yang kelima Tulis persamaan dengan batas untuk Terima kasih telah menonton setaja